Pemirsa kita akan membahas masalah ini dengan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammad Nasih dan juga politisi PD Perjuangan Ruhut Sitombo. Selamat malam Bang Ruhut. Pak Nasih masih kami berusaha untuk menghubungi dan menghubunginya via Skype ataupun Zoom saya ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Bang Ruhut menanggapi hal ini, maksud dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebenarnya apa? ingin supaya beliau disembah dan lain sebagainya. Tapi apapun, Bung Karna itu kan bapak bangsa, Bung Karna itu kan proklamator kita, pahlawan-pahlawan yang lain juga kan ada patungnya. Tadi Ibu sudah mengatakan Diponegoro, Sudirman, kita hormati itu semua. Dan saya kebetulan kultur dari Sumatera, orang Bata. Nenek moyang kami, orang tua kami meninggal apa juga, semua ada patungnya kok. Supaya kita mengenang. Bagaimana, ini kita bicara Bung Karno, keringat darah air mata, pengorbanan yang beliau hadapi sampai dibuang, ya untuk Indonesia merdeka, wajar dong sebagai bapak bangsa, apa yang disampaikan Ibu Megawati kepada semua kader, dimanapun kebetulan, terima kasih Tuhan, kami ada di 34 provinsi kantor kami, begitu juga kabupaten kota yang lebih kurang 500 itu, ya apa salahnya gitu, biar ada energi, ada semangat, kita kader-kader PDI Perjuangan meneruskan apa yang sudah dilakukan. Rencananya patung itu akan di kantor-kantor PDI Perjuangan di daerah-daerah atau di kotanya sih Bang? Ya, di mana aja, kalau kader kita mau mendirikan, kita hormati, kita terima kasih. Kemarin 28 Oktober, kebetulan kader kita di Lampung, ya. Kita berterima kasih, mereka membuat Tugu yang sangat baik, ya. Megah patung Bung Karno, begitu juga di beberapa daerah di Pulau Jawa. Baik, ada muncul kontroversi ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menyebutkan, atau dalam tanda kutip menyindir Islam radikal yang, Islam garis keras yang menurutnya tidak akan memperbolehkan keberadaan patung. Itu maksudnya apa Bang? Iya, karena kita tahu kan mereka kebetulan mempunyai mungkin pemikiran, ya kita menyembah, ya. Bukan itu, jadi Ibu Megawati terang-benerang meluruskan permasalahan ini. Iya, jadi tidak ada maksud lain, tapi kan kita tahu mereka tidak sependapat. Dengan pernyataan mereka, kita menyembah, dan lain sebagainya. Kan Ibu sudah meluruskan, tidak ada maksud menyembah. Tapi kita kenang. Kita tahu apa yang sudah dilakukan Bung Karno sebagai proklamator, bersama Bung Hatta, mengantarkan Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Baik, kami juga sudah terhubung dengan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah, Pak Muhammad Nasih. Selamat malam, Pak Nasih. Selamat malam, Pak. Pak Nasih, kalau dari budaya Indonesia sendiri mengenang pahlawan, atau mengenang mereka yang menjadi bagian dari sejarah, menjadi sebuah patung, itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, saya ini pada malam hari ini kebetulan ya, walaupun baru dihubungi ini, saya pakai peci dan pakai batik. Saya tidak pernah pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan ini fundamentalis, walaupun dikaitkan itu di fundamentalis juga tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan patung tadi itu ya, saya alhamdulillah menulis disertasi tentang Islam dan nasionalisme di Indonesia. Dan saya banyak mempelajari tentang gagasan-gagasan Pak Karno. Dan dari yang saya baca itu, saya menyimpulkan bahwa Soekarno ini adalah seorang yang religius dan nasionalis. Nasionalis religius. Jadi, yang sering digunakan di Indonesia ini adalah gagasan tentang nasionalis religius, tapi dua orangnya, yang satu nasionalis, yang satu religius. Sebenarnya bukan begitu, pada diri Soekarno, ada yang namanya konsepsi nasionalisme religius. Nah, kalau kita melihat Soekarno, Soekarno ini adalah orang yang sangat rasional. Kalau kita lihat afiliasi ormasnya, Pak Karno adalah warga Muhammadiyah. Yang sangat rasional dalam berhubung. Maka yang diperlukan untuk Pak Karno ini bukan membuat patungnya, tetapi mempelajari gagasan-gagasannya, karena berdasarkan yang saya ketahui, data yang saya punya, banyak atau lebih banyak orang yang tidak memahami gagasan-gagasan Pak Karno, sehingga kemudian memiliki konsepsi-konsepsi kebangsaan yang sesungguhnya tidak sama dengan Pak Karno. Termasuk orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah Pak Karno. Makanya sering kan ada kritik bahwa ini adalah orang yang sesungguhnya bukan orang yang secara ideologis berpikir seperti Soekarno, tetapi mungkin hanya darahnya saja. Oke, saya kembali ke Bang Ruhut. Misalnya tadi Pak Nasri mengatakan, sebenarnya intinya bukan patungnya. Untuk mengenang Bung Karno adalah gagasan-gagasannya yang sangat visioner. Gagasan-gagasannya yang patut untuk kita pelajari. Tidak perlu sampai ke patung, anggapannya. Jadi enggak, kita sependapat kok dengan tadi pakar kita, jadi agar lebih paripurna. Kalau gagasan ajaran Bung Karno itu pegangan kita semua rakyat Indonesia. Kita tahu bagaimana beliau. Terima kasih kepada pengamat tadi. Itu baik sekali. Dan lebih paripurnanya lagi kan ada patungnya. Dan kebetulan, seperti tadi dikatakan Ibu Mega, kita tahu ketua umum kami mengatakan ada patung di Pornegoro. Patung Sudirman. Kan enggak ada yang selama ini berkomentar. Jadi ini untuk kita menghormati legasi. Apa yang sudah dilakukan Bung Karno kepada kita. Dan termasuk, terima kasih tadi gagasannya. Itu juga kita paripurnakan. Baik, Pak Nasi, maksud dari Megawati Soekarno Putri adalah untuk memparipurnakan gagasan-gagasan dari Bung Karno dengan akhirnya membangun patung layaknya pahlawan-pahlawan yang lain tanggapan Anda? Iya, ini justru berkebalikan dengan gagasan Pak Karno sendiri. Yang Pak Karno ini adalah orang yang anti pada kultus individu. Nah, kalau di sepiap daerah harus bikin patung ini, ini ketentungannya menjadi kultus individu. Maka, walau menurut saya nih, yang paling diperlukan adalah menggelak, menggesa bagaimana caranya agar umat di Indonesia ini, rakyat di Indonesia ini, termasuk orang-orang di Indonesia ini, kudus sebagai fundamentalis, radikal tadi itu, itu memahami patung, memahami gagasan-gagasan Bung Karno. Tapi kalau cuma sekedar patung itu justru yang muncul adalah resistensi. Tetapi kalau yang dikeluarkan adalah gagasan-gagasan Bung Karno, kayak saya misalnya membaca gagasan-gagasan Bung Karno, saya jadi tahu, oh ternyata Bung Karno ini adalah orang yang masuk dalam kategori nasionalis religius. Tapi kalau cuma lihat patung ini saja, tidak pernah ada kategori yang menyebutkan bahwa kalau setelah melihat patung, kemudian mampu memahami gagasan-gagasannya. Maka yang paling penting, ya tadi itu, adalah menggelak, menggesa literasi tentang Bung Karno, membaca buku-bukunya itu, sehingga bisa memahami apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Membangun Indonesia ini sebagai religious nation state, yang berbeda dengan negara-negara di Eropa, misalnya negara di Turki, misalnya yang dulu ya, yang diberikan sebagai bujukan, gitu. Itu berbeda. Karena Indonesia ini sejak awal diberikan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga para pendiri bangsa yang lain, itu di-design sebagai nation state yang religius. Nah ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri, termasuk yang kita lihat ini, orang-orang yang seolah-olah itu menjadi pendukung Bung Karno, tetapi tidak memahami konteksi nation state yang religius itu. Maka kemudian yang diambil adalah, tadi itu, kebiar-kebiarnya, kemudian apa, simbol-simbolnya. Tetapi substansi pemikiran Bung Karno itu malah tidak diambil. Baik, Bang Ruhut silahkan tanggapan. Ya, kita hormati ya, apa yang dikatakan oleh beliau tadi ya, kita hormati. Tapi kalau bicara tadi gagasan ya, kita tahu bagaimana jalan pikiran Bung Karno menghantarkan Indonesia merdeka, kita lihat keberanian beliau, saya rasa kami semua kader PDI Perjuangan tahu itu. Begitu juga rakyat Indonesia. Karena kita tahu banyak sekali yang mengidolakan Bung Karno ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Tapi apa yang dikatakan pakar, kalau beliau tidak sepakat dengan patung, ya kita tahu beliau backgroundnya dari mana, kita harus hormati. Tapi kita sebagai seorang yang nasionalis. Dan Bung Karno juga, terima kasih, juga seorang yang religius. Jadi tidak ada masalah. Baik, Pak Nasi, mungkin kalau misalnya patung Bung Karno yang didirikan di beberapa daerah ini untuk pembelajaran. Karena Genzi ini anak-anak sekarang banyak yang tahu Soekarno-Hatta itu satu orang, bukan dua orang. Iya. Soekarno-Hatta adalah... Anak-anak sekarang banyak yang tahunya Soekarno-Hatta itu satu orang. Saya kira enggak demikian lah. Dari dulu saya, saya ini orang kampung. Ya tahulah bahwa Bung Karno-Hatta... Anak-anak sekarang Pak, anak-anak sekarang Pak Genzi, Pak Genzi. Genzi, Genzi, generasian Z. Oh, saya perlu lihat datanya dulu ya. Saya kira enggak segitunya lah. Tahu Bung Karno sama Bung Hatta kan tahu. Nah, tetapi tadi itu, ya poinnya memang yang perlu ditekankan adalah Tadi itu, membangun paradigma yang benar tentang Pak Karno. Nah, paradigma-paradigma inilah yang selama ini terlewat. Nah, tidak ditekankan. Karena apa? Karena orang-orang yang dekat dengan Bung Karno saya sendiri itu, ya, itu saya lihat nih, saya lihat nih, ya, itu kurang dalam memahami tadi itu konsep si nation state yang religius yang digagak oleh Bung Karno, yang digagak oleh Bung Hatta. Sehingga kecenderungannya justru menganggap bahwa Indonesia ini seolah-olah negara yang sekuler. Padahal tidak. Sejak awal, Bung Karno, ya, di dalam BPUBKI misalnya, itu gagasannya adalah itu. Maka tadi, ya, kalau daripada membangun patung-patung tadi itu, lebih baik, ya, melakukan sosialisasi. Dan, poin penting saya sesungguhnya adalah, ini bertentangan dengan gagasan Soekarno sendiri sebagai seorang yang rasional. Patung itu adalah timbul dari kultus individu. Dan, sekali lagi, tadi saya katakan bahwa kultus individu itu cenderung membuat orang jadi berpikir tidak rasional. Atau, lebih silah- silah itu, malah jadi malah berpikir. Karena apa? Karena yang terjadi adalah kultus individu. Baik, Bang Ruhut, silahkan. Ada pepatah akademisi yang saya hormati, buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya. Apapun kita tahu, ketua umum kami, Megawati Soekarno Putri, adalah darah daripada Soekarno. Jadi, beliau sangat tahu, ya, apa pemikiran daripada ayah yang beliau cintai. Dan, kebetulan pakar kita juga merasakan itu, kami berterima kasih. Kami doakan, insya Allah, ya, insya Allah semua rakyat Indonesia tahu bagaimana bapak bangsa kita ini membangun negara ini. Dengan seperti apa yang dikatakan pakar tadi, gagasan beliau, ide-ide cemerlang beliau, ya, baik itu nasionalis, dan beliau juga seorang religius. Saya rasa itu. Baik, saya kebalik ke Pak Nasi. Pak Nasi, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa di universitas tempat bapak mengajar, itu apakah mereka mengerti dan faham dengan gagasan-gagasan yang dibawa atau dicetuskan oleh Bung Karno? Bagaimana, Pak? Kurang ketenggerannya? Baik, di Universitas Muhammadiyah Jakarta tempat bapak mengajar, apakah adik-adik mahasiswa di sana mengerti dan mendalami benar apa itu ide-ide dan gagasan-gagasan Bung Karno? Oh iya, saya kebetulan mengajar tentang kemargaan negaraan. Dan bisa dicek tulisan saya, silahkan di-googling itu. Itu saya banyak mengutip gagasan-gagasan Bung Karno. Dan gagasan-gagasan Bung Karno ini berbeda sekali dengan gagasan-gagasan yang pada saat itu berkembang di Eropa. Karena Pak Karno mengambil istilahnya, jadi nasionalisme Indonesia itu adalah yang tadi saya sebutkan, dan itu termasuk bagian dari temuan disertasi saya, ya. Yang dibangun di Indonesia itu adalah religion nation state, maka basisnya atau apa namanya, dasarnya, dasar filosofinya adalah panjatila. Kalau di negara-negara barat, nasionalismenya itu seguler. Tetapi kalau di Indonesia, kemudian diadosi oleh Bung Karno, istilahnya nasionalisme, tetapi basisnya adalah panjatila, sehingga konsepsinya menjadi nasionalisme yang religius. Itu saya ajarkan, dan itu dibuktikan, ya itu dibuktikan di tulisan-tulisan saya. Nah, tulisan-tulisan saya itulah yang saya minta para mahasiswa membaca. Nah, ternyata memang para mahasiswa ini belum memahami. Nah, karena itulah yang tadi saya katakan, patung itu tidak ada artinya apa-apa, kecuali kultus, ya, untuk orang-orang yang tadi itu kurang membaca. Nah, problem kita itu sesungguhnya adalah tingkat literasi yang rendah. Nah, kita kurang membaca. Nah, kalau tadi itu yang digesak adalah membacanya, misalnya sebagai seorang pimpinan partai, ya tidak hanya Bumega, yang lain-lain juga, itu meminta kader-kadernya untuk membaca gagasan-gagasan Soekarno, maka tidak ada masalah ini, bangsa kita ini. Bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang betul-betul bisa memahami negara Indonesia ini berbatarkan pandang gila yang konstruksinya adalah negara bangsa yang religius. Bang Ruhut, kalau soal pembuatan patung ini, ini titah dari Ibu Mega, atau setiap wilayah ini bebas memilih? Apakah mau membuat patung, ataukah memang mau mensosialisasikan gagasan-gagasan dari Bum Karno kepada generasi muda? Kalau apa yang dikatakan tadi akademisi, sosialisasi gagasan-gagasan cemerlang dari Bum Karno, kita semua kader-kader PD Perjuangan sudah sangat menghayatinya. Jadi, mengenai patung ini, ya itu yang saya katakan biar lebih paripurna, gagasan cemerlang dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kita umum kami, dan juga disambut oleh kader-kader PD Perjuangan dari Sabang sampai Papua, bahkan yang ada di luar negeri. Jadi, saya rasa kita harus hormati ini. Apalagi seperti yang tadi dikatakan Ibu Mega. Kan kita tahu, kita ada pahlawan, Panglima Besar Sudirman, di Jalan Sudirman lihat patungnya gagah kan, di Ponegoro, ya, Cut Mutia, Cut Nyakdin, pahlawan-pahlawan kita ada patungnya. Ya, apa salahnya kan begitu? Jadi, ini biar lebih paripurna, dan biar mereka tahu juga, oh, proklamator kita Bung Karno itu orangnya keren, handsome, gagah. Biar tahu gitu. Jadi, nggak ada, nggak ada maksud mengkultuskan. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Ruhut Si Tompo, politisi PD Perjuangan, dan Pak Muhammad Nasih, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, telah bergabung bersama kami di Anusrum. Selamat malam. Terima kasih.